Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Selamat siang teman-teman Nah disini saya bagikan sedikit tips Ini kita baru selesai perakitan Untuk alat pengocor ataupun penyeprayan teman-teman Supaya tidak kita gendong untuk tankinya Biasanya tanki elektrik kita gendong Ini saya rakit supaya tidak kita gendong ya teman-teman Nah untuk komponen disini tentunya ada Aki ada juga Dinamo untuk penyedot airnya ya teman-teman Dan juga komponen lain-lainnya nih Disini sudah saya pasang juga potensio Untuk mengatur volume besar kecilnya Ada tombol on off untuk menghidupkan Disini ada juga Casan ya tempat mengecas akinya Nah ini saya gunakan Selang ya selang penambahan Menggunakan selang bangunan Panjangnya 50 meter nih teman-teman Ini 50 meter Nah ini sticknya disini Ini panjangnya 50 meter Nah sekarang kita Coba Aplikasikan apakah bisa berfungsi dengan baik Nah untuk selang yang ini Ini untuk Masuknya air Sedangkan yang disini untuk keluarnya air teman-teman Jadi untuk proses penyeprayan Ataupun pengocoran Ini tidak kita gendong lagi teman-teman Tinggal kita bawanya juga mudah Nah kita coba Ke sini dulu teman-teman Nah untuk selang Masuknya air Kita masukkan ke sini ya Kita masukkan Kita hidupkan Tombol Saklar Ataupun on off nya Mesin sudah Berfungsi Kita tinggal ke sini Nah ini teman-teman Disini saya menggunakan selang 50 meter Nah kita coba Nah ini teman-teman Berfungsi dengan baik tuh Nah bisa teman-teman lihat Untuk semburannya pun sama Semburannya tuh Tabut Nah bisa teman-teman lihat Nah sekarang kita Coba Nah teman-teman Tuh Sampai 7 meter lebih tuh Masih sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.